Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas Santri, SMP kita yang buku Al-Quran, satu pati kelas delapan, peserta karantina calon wisudawan Amsilati tahun 2020 yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini mari kita mulai pertemuan pembinaan persiapan wisudawan Amsilati dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita hadurkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW para sohabat, keluarga beliau, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, utamanya para pendiri, para masyayikh, para as-satid, para santri-santri, khutim-khutim diambu Al-Quran, utamanya Syaih Muhammad Arwani Amin Al-Qudsi, Syaih Muhammad Mansur Maskan Al-Qudsi, Syaih Muhammad Mulargafi Al-Judjawi, Syaih Abdullah Zinsalam Al-Hajjini, Syaih Manafi Abdillah Salam Al-Hajjini, Awliya Itis'a, Syaih Amad Al-Mutamaqin, Wa ila mu'alif kitab Amsilati Syaita Fakil Hakim Wa ila jami'i musennifi Al-Qudub Al-Maturusah fi hadhi al-jalsah Syaihulillahi lana walahumul fatihah Alhamdulillah minashayyantan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanirrahim Iyakana ambikli, Iyakana astai'in Buna suratun Suratun ladzina na'am ta'alihim wa rin wa bumbi'alihim wa labda'alihim Baik, pada pertemuan kali ini kita nanti akan mu'roja'ah dan menelah materi tentang Muktadda'khober Materi tentang Muktadda'khober Kemudian sebelum kita memulai mari kita mu'roja'ah lagi Jadi kita pertemuan kini sesi praktek nanti yang akan kita jadikan obyek praktek baca kitab adalah kitab Hidayatul Hidayahnya Imam Huzali nanti akan Ustaz share Namun sebelum itu kita mu'roja'ah dulu materi tentang Muktadda'khober Jadi Muktadda'khober ini masuk di rumus A3 Kalau rumus A1, A2 sudah kita pelajari tentang apa namanya karakter kata-perkata identifikasi kata-perkata apakah dia itu makrifat atau nakiro'at apakah dia itu mudakar atau mu'anas dan seterusnya Kemudian kalau di rumus A3 ini kita masuk pada tataran struktur kalimat struktur kalimat yang terdiri dari apa namanya Muktadda'khober atau jumlah ismiah Baik Ustaz minta penjenengan untuk membuka rumus koedah halaman 27 tentang apa namanya Muktadda'khober Silahkan dibuka halaman 27 Baik Di situ ada rumus A3 Sebelum rumus A3 mari kita ingat-ingat lagi kita baca secara bersama-sama lagi mulai dari rumus utama ketika menemukan sebuah kata dalam bahasa Arab Kita baca Rumus utama Bedakan setiap kata antara A. Isim B. Fi'il C. Huruf Kemudian bila isim maka menggunakan rumus A1 Bedakan isim antara Ma'rifat Nakirohnya Mabini Mu'robnya Muzakar Mu'anasnya Mufrod Musan Najamaknya Kemudian Kita masuk ke rumus A2 Bedakan isim antara Isim Fa'il Isim Maf'ul Masdar Atau Tidak isim Fa'il Tidak isim Maf'ul Tidak Masdar Maka yang menentukan adalah Kamus Nah sekarang kita masuk ke rumus A3 di halaman 27 di halaman 27 itu Rumus A3 Jadikan susunan kata menjadi Mu'tadak Khobar Pelengkap atau Mu'tadak Pelengkap Khobar Kemudian bila ada titik maka menjadi Mu'tad titik Mu'tadak Khobar Pelengkap atau Titik Mu'tadak Pelengkap Khobar Nah disini yang dimaksud titik itu adalah bayangan titik Bayangan titik atau koma Bayangan titik atau koma bawahnya lagi kita baca Bayangan titik atau koma yang menyertai Mu'tadak antara lain seperti huruf-huruf berikut Ini merupakan bayangan-bayangan titik atau koma Kenapa harus ada bayangan titik atau koma di dalam amsilati karena untuk cetakan kitab-kitab yang dulu kitab kuning yang dulu itu kan tidak ada tanda baca tidak ada tanda koma tidak ada tanda titik sehingga ketika kita mau menentukan satu kalimat kita baca dulu itu kesulitan beda dengan cetakan kitab zaman sekarang yang nanti kita akan juga pakai kitab Nanti sudah ada harokatnya sudah ada titik komanya dan itu lebih mudah Nah kalau dulu untuk menentukannya caranya adalah dengan huruf-huruf ini huruf-huruf ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi titik atau koma dalam sebuah kalimat kita lanjutkan isim ma'rifat di awal kalimat menjadi muktada sebelum itu sebelum kita baca dasarnya kita merujak lagi isim ma'rifat macam-macamnya yang pertama isim yang ada alnya isim yang ada alnya masuk isim ma'rifat yang kedua isim domir isim domir baik munfasil masuk pada isim ma'rifat yang ketiga isim ma'usul atau kata sambung isim ma'usul yang keempat isim isyarah atau kata tunjuk yang kelima isim alam atau isim yang nama nama dalam bahasa Arab yang keenam adalah idofah yang mundof ilahnya adalah isim ma'rifat di atas jadi keenam ini merupakan jenis-jenis isim ma'rifat antara lain isim ma'rifat itu tadi jika kita menemukan kata-kata tadi kok berada di awal kalimat maka bisa bisa kita sebut atau bisa kita tentukan bahwa awal kalimat itu jika isim ma'rifat maka menjadi muktada isim ma'rifat di awal kalimat menjadi muktada sekarang kita baca dasarnya bersama-sama silahkan dibuka halaman dibuka baik nomor 45 kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim itu dasarnya muktada sekarang kita masuk ke kaedah yang kedua muktada hukumnya rofa dasarnya sekarang kita masuk ke kaedah selanjutnya tanda rofa diantaranya adalah domah dasarnya farfa bin dom minwan siban fathan wajur kasran kadhikrullah hi abdaw yasur wajizim bitaskinin wawairu madhukir ya nubu nahu ja'ahu bani namir rofa dom manasob fathah jazim sukun cirkas roh dikirlah Allah Allah dengan tekun roh fa dom manasob fathah jazim sukun cirkas roh dikirlah Allah dengan tekun baik selanjutnya kita masuk ke khobar khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami khobar itu adalah kata yang setelah muktadak dan pantas diberi makna iku jadi khobar itu adalah kata yang setelah muktadak dan pantas diberi makna iku khobar ada dua jenisnya ada muktadak dan jumlah nah kita baca kaedahnya yang selanjutnya khobar juga dibaca roh sebagai mana muktadak dasarnya wa roh fa'u mubtadak ambil ibtidak kada karof u khobar imbil mubtadak sebab jadi awalan mubtadak roh sebab adanya mubtadak khobar roh fa' baik selanjutnya khobar yang terdiri dari jermajrur atau dhorof maka menyimpan makna tetap atau tetap kainun istakor dasarnya wa akhbaru bidhorfin aw biharfi jar nawina ma'na kainin awistakor dhorof dan jer juga bisa jadi khobar juga bisa jadi khobar nyimpan makna tetap kainin awistakor jadi kalau kita menemukan khobar kok berupa jermajrur maka ada makna tetap disitu contoh alhamdulillahi iku tetap nah tetap itu adalah makna yang muncul dari kata yang khobar yang jermajrur selanjutnya bila di awal kalimat berupa jermajrur atau dhorof madhuruf maka menjadi khobar mukoddam bila setelahnya ada isim yang pantas menjadi muktadak muakhor jadi ketika kita menemukan sebuah kalimat awalnya itu apa namanya jermajrur atau dhorof madhuruf maka kalimat tersebut bisa dijadikan sebagai khobar mukoddam atau khobar yang didahu lukan dasarnya khobar mukoddam selanjutnya kita baca kaedahnya khobar bisa lebih dari satu khobar dalam struktur muktadak khobar itu bisa lebih dari satu kita baca dasarnya wa akhbaru bithnaini aw biaktaro anwahidinkahum saratun syu'ara boleh ada khobar lebih dari satu yang hubungannya dari muktadak satu baik jenengan masih buka rumus kloedahnya siapkan rumus kloedah khulasoh dan kamus di dekat jenengan karena nanti kita akan menelaah bersama-sama kitab bidaya tulih hidayahnya Imam Gozali dengan menggunakan rumus utama A1 A2 dan A3 A3 baru saja kita urojah lagi nah untuk mereview ulang ustad akan tampilkan nanti apa namanya catatan-catatan tentang muktadak gober baik ustad share dulu baik bisa di lihat ya bisa dibaca sudah tampil di layar hp-nya masing-masing saya tanya apakah sudah bisa dibaca di layar hp-nya masing-masing ustad akan menjelaskan secara singkat ini review atau kesimpulan atau peta main mat yang akan kita praktekkan nanti jadi kita sudah mempelajari rumus A1 A2 sudah ustad saya sebutkan tadi bahwa rumus A1 A2 itu terkait dengan identitas atau identifikasi kata perkata apakah kata itu makrifat atau nakiro mabni atau mu'rob mudakar atau mu'anath mu'farat tasniyah atau jama dan yang kedua A2 apakah kata itu isim fa'il isim ma'f wal mas'dar A3 ini masuk pada tataran struktur sudah masuk pada tataran struktur jadi ini A3 kaitannya dengan mu'bta'daq khobar atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiah jadi jumlah ismiah itu bisa dimaknai sebagai kalimat yang didahulu isim atau kalimat yang terdiri dari mu'bta'daq dan khobar nah struktur mu'bta'daq khobar itu bisa dipetakan menjadi dua yang normal itu adalah yang mu'bta'daq khobar artinya yang didahului oleh mu'bta'daq dan setelahnya adalah ada khobar nah normalnya ini berarti kalau ini kita bisa menggunakan kaedah isim makrifat di awal kalimat menjadi mu'bta'daq nah contoh-contoh ini contoh-contoh ini di bawah ini merupakan isim-isim makrifat yang menjadi mu'bta'daq menjadi mu'bta'daq contoh yang pertama isim makrifat yang berupa isim alam atau nama di awal kalimat menjadi mu'bta'daq kita baca Muhammadur Rasulullah Muhammadun ini isim alam nama utawi Muhammad utawi kan jadi Nabi Muhammad Rasulullah iku utusani Allah kenapa ini Rasulullah kok jadi khobar karena jatuh setelah mu'bta'daq dan pantas diberi makna iku kemudian isim makrifat yang isim al beral alhamdu utawi skabiani puji lillahi iku tetap kagungan iku si Allah kenapa ada makna tetap karena ini jermaj kemudian yang mu'bta'daq yang berupa isim makrifat yang isim domir contohnya huwa allahu huwa utawi dia allahu iku Allah isim isyara mu'bta'daq yang berupa isim isyara hadha kitabun hadha utawi iki kitabun iku kitab kemudian isim apa makrifat yang berupa isim mausul yang jadi mu'bta'daq contohnya walladhina amanu wa'amilus salihati sana jizihim alladhina jadi mu'bta'daq kemudian idofa yang mundofilahnya adalah isim mausul eh idofa yang mundofilahnya adalah isim ma'rifat mohon maaf ini kita lihat laylatul kodri ini idofa tetapi mundofilahnya adalah isim yang ada alnya maka termasuk isim ma'rifat ini di awal kalimat jadi mu'bta'daq laylatul kodri utawi laylatul kodar khairun ikul weh apik min alfishahrin tinimbang sewu bulan ini ada kesalahan tipu di penulisan min alfishahrin baik itu yang normal jadi diawali mu'bta'daq khobar ada sebaliknya maksudnya susunan yang kebalikan dari mu'bta'daq khobar yaitu diawali khobar mu'bta'dam atau khobar yang didahulukan plus mu'bta'daq mu'akhor dan ini khobar mu'bta'dam ini harus berupa jirma jirur atau undorof madruf contohnya lahum fiha azwajun disini lahum menjadi khobar ikut tetap kedue wang mu'min fiha yang dalam surga azwajun utawi piro-piro buju lahum ini jadi khobar mu'bta'dam kenapa? karena jirma jirur di awal kalimat azwajun ini mu'bta'daq mu'akhornya nah jadi kurang lebih seperti itu nanti ustad akan share selanjutnya kita akan menelaah kitab bidayatul hidayahnya Imam Huzali nah ini baik ustad akan meminta jadi siap-siap ya ustad pandu membaca kitab bidayatul hidayah dengan pendekatan amsilati toreka amsilati ustad mohon rumus koedahnya yang ada wazannya yang ada wazan isim fa'il isim maful masder silahkan ditampilkan maksudnya dibuka karena suatu saat nanti ustad akan tanya kata ini menunjukkan wazan apa maka termasuk isim apa nah gitu baik yang pertama ustad akan menanyai mas zaidan halo mas zaidan suaranya ustad jelas 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 baik sekarang kita akan masuk di kata sebentar saya kita akan membaca kata ini silahkan dibaca mas zaidan kata yang ustad kotak ini alhamdulillah haqqahamdi baik alhamdulillah haqqahamdi sekarang kita masuk ke kata alhamdu kata yang pertama kata alhamdu ini silahkan baca dengan rumus utama mas rumus utama bedakan setiap kata antara a isim b fi'il c huruf alhamdu ini isim fi'il atau huruf isim kenapa isim ada al karena ada alnya baik alhamdu isim karena ada alnya kemudian masuk ke a1 silahkan dibaca rumus a1 bila isim terapkan rumus a1 bedakan isim antara makrifat nakirahnya makni mu'rabnya mu'zakar mu'anasnya mu'frat musana jamaknya baik pertanyaan ustaz selanjutnya alhamdu ini isim ma'rifat atau nakirah ma'rifat kenapa ma'rifat karena ada tanda isim ma'rifat yaitu apa al baik ma'rifat atau ma'rifat ma'rifat ma'bni atau mu'rab alhamdu itu ma'bni atau mu'rab ma'bni ma'bni yakin ma'bni ma'bni itu apa tetap tetap itu maksudnya apa tetap tetap itu ustaz tanya ustaz tanya apakah apakah ustaz tanya apakah huruf akhir ini harukatnya dimanapun dibaca tetap alhamdu dimanapun dibaca tetap contoh ketika ustaz masuki sebelumnya ada huruf apakah tetap dibaca filhamdu botan botan berarti apa berarti muk mukrob mukrob atau bisa berubah-ubah harokat akhirnya berarti mukrob muddakar atau mu'anas muddakar kenapa muddakar karena tidak ada tanda mu'anas oke mukrod tasnya atau jamak mukrod kenapa mukrod karena tidak ada tanda musah dan jamak nya oke kemudian masuk ke A2 termasuk isim fa'il isim ma'ul masdar atau tidak isim fa'il tidak isim ma'ul tidak masdar yang menentukan yang di dalam rumus maka yang menentukan kamus coba dipersani rumus koedahnya ada kata yang mengikuti wazan ham yang bisa dirujuk di kata hamdun tidak kalau tidak ada berarti yang menentukan adalah hamus coba dicari kata hak mimdel terima kasih Sudah ketemu, Mas? Keren. Barangkali yang lain, kalau mencari kok sudah ketemu, silakan disampaikan ke Mas Zedan. Terima kasih. Nah, syukur. Atau muji. Syukur atau puji. Pujian di Mata Nguci Allah. Baik, saya jelaskan. Karena Hamdu ini tidak ada di dalam rumus. Tidak ada di dalam wazan-wazan isim fa'il isim maf'ul masjid yang ada di rumus. Maka yang menentukan kamus. Nah, setelah kita lihat kamus, Hamdu ini mengikuti wazan fa'lun. Maka dia termasuk masjid yang dari mandi sulasi. Hamidah, Yahmadu, Hamdun. Ini termasuk masjid. Baik, selanjutnya, Mas Zedan. Pesatanya, kita sudah masuk ke struktur ini. Alhamdu, ini tadi isim apa? Yang ada alnya? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat, maka dia menjadi? Muktadak. Muktadak, iya. Maka dia menjadi Muktadak. Muktadak tandanya apa, Mas? Muktadak dibaca apa? Rovah. Rovah. Tanda rovahnya dengan apa di situ? Demah. Demah. Maka dibaca Alham. Alhamdu. Baik, coba dibaca, dimaknai, Mas. Kalau hamdu itu artinya puji, dimaknai. Muktadak artinya apa? Utawi. Utawi, baik. Silahkan dibaca. Alhamdu. Alhamdu, utawi puji. Utawi puji atau utawi sekabiani puji. Baik, kata S. Ini kan sudah ada Muktadaknya. Dalam struktur Muktadak Khobar itu pasti Muktadak membutuhkan apa yang disebut sebagai Khobar. Khobarnya mana kira-kira? Semua puji atau segala puji yang pantas diberi makna iku, kata apa kira-kira? Lillahi. Lillahi. Baik, ini saya tulis. Lillahi. Menurut Mas Zaidan, ini Khobarnya. Kenapa Khobar? Karena setelah Muktadak. Karena setelah Muktadak dan pantas diberi makna iku, baik. Selanjutnya, Ustadz tanya lagi. Lillahi itu susunan apa? Terdiri dari kata apa dan apa? Li dan Allah. Li dan Allah. Berarti susunan jermaj. Jermajrur. Nah, ketika kita menemukan sebuah Khobar. Khobar ini berupa jermajrur, maka menyimpan makna apa? Tetap. Tetap. Maka coba dimaknai? Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Utawi. Sekabih ane puji. Iku tetap kagam, Gusti Allah. Iku tetap kagam, Gusti Allah. Baik. Kalau kita baca pakai rumus A3, tentukan Muktadak Khobar Pelengkap atau Muktadak Pelengkap Khobar. Struktur ini, struktur Alhamdulillahi Hak Khobar ini, ini masuk yang Muktadak Khobar Pelengkap atau Muktadak Pelengkap Khobar? Muktadak Khobar Pelengkap. Muktadak Khobar Pelengkap. Berarti kata Hak Kohamdihi ini, kata Hak Kohamdihi ini dalam metode Amisilati disebut dengan apa, Mas? Pelengkap. Pelengkap. Baik, saya tulis dulu. Kita belum sampai merujakannya di pelengkap. Jadi pelengkap itu macam-macam. Ada yang Mafol Beh, ada yang Mafol Motelak, ada yang Mafol Iajleh, hal, dan seterusnya. Hak Kohamdihi ini pelengkap. Baik. Hak Kohamdihi itu terdiri dari berapa kata, Mas? Eh? Apa dan apa? Hak Kohamdihi. Hak Kohamdihi. Coba kita lihat lagi. Hamdihi. Hamdihi itu masih bisa dipecah lagi atau tidak? Masih. Berarti terdiri dari berapa kata? Tiga. Tiga. Hak Kohamdihi dan Domer Mutasilihi. Sekarang saya tanya lagi. Hak Kohamdihi ini, kalau kita lihat menggunakan sudut pandang Amisilati, gabungan dua kata atau lebih, dalam bahasa Arab disebut apa? Hidofah. 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 Hidofah mana mundof, mana mundof ilahnya, Mas? Hakoh mundof. Hidofah. Hamdi. Mundof ilahnya Hidofah. Oke. Hamdihi mundof ilahnya Hidofah. Kemudian ada terakhir kata terakhir itu. Domer Mutasilihi. Ini jadi apa? Mundof ilah. Jadi mundof ilah. Kenapa dibacahi? Aslinya kan hu. Kenapa kok dibacahi? Karena mundof ilah hukumnya jer. Eh, mundof ilah hukumnya jer. Betul. Tetapi jernya Domer Mutasilihi. Jernya Domer Mutasilihi ini bukan karena dia mundof ilah. Tapi karena kata sebelumnya ada apa ini? Haro kata apa? Kasro. Maka jika ada Domer Mutasilihu sebelumnya Kasro. Maka dibaca? Baik. Yang lain sambil nyimak ya. Yang lain sambil nyimak. Karena nanti jenengkan akan ditanya serupa dengan Mas Zaidan. Baik. Domer Mutasilihi ini untuk laki-laki atau perempuan, Mas? Laki-laki. Oke. Kira-kira merujuknya kemana? Lilahi ini. Merujuknya kemana? Kata ganti ini merujuknya kemana? Coba. Alhamdu ta'is kabine puji. Lilahi iku tetap kagungan iku. Asti Allah. Hakko hamdihi kelawan. Sak bener-bener muji. Titik-titik. Lilahi. Kembali ke kata Allah. Allah. Berarti hakko hamdihi kelawan sak bener-bener muji. Gusti. Allah. Ya Allah. Bisa dipahami gak? Pola praktek menggunakan rumus A1, A2, A3 dengan menggunakan amsilati di kitab teksnya. Hidayatul hidahnya M. Guzali ini Mas. Sekarang Mas Zaidan saya minta untuk nunjuk temannya. Bagian. Sintan? Mas Abiyan. Silahkan Mas Abiyan. Audionya diaktifkan. Oke. Kita akan Mas Abiyan usah minta untuk membaca kata setelahnya sampai koma. wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulihi wa abdihi. Oke. Pertanyaan pertama yang Ustadz akan tanyakan. Ini kan satu kalimat. Satu kalimat. Mulai wassalatu sampai wa abdihi. Nah ketika kita menemukan satu kalimat ini. Kok diawali dengan wa? Maka wa ini dalam kaedahnya amsilati. termasuk apa namanya tadi Mas? Bayangan titik atau koma. Bayangan titik atau koma. Jadi wa ini adalah bayangan titik atau koma. Saya tandai dulu sebentar. Oke. Selanjutnya setelah kata wa. Itu ada as-solatu. Ustadz akan tanya. As-solatu ini. Isim. VL atau huruf? Isim. Isim. Baik. Ma'rifat atau nakiroh? Ma'rifat. Berarti isim Ma'rifat. Kenapa isim Ma'rifat? Ada al. Karena ada alnya. Wujudu al. Iya. Pertanyaan selanjutnya Mas Abian. Isim Ma'rifat di awal kalimat maka menjadi? Isim Ma'rifat di awal kalimat maka menjadi apa Mas? Ada. Muqtada. Baik. Saya tandai dulu. Muqtada. Was-solatu ini jadi muqtada. Kemudian saya tanya lagi. Muqtada hukumnya apa Mas? Rovah. Rovah. Tanda rovahnya dengan apa itu di situ? Dengan domah. Dengan domah. Was-solatu. Coba dimaknai Mas. Was-solatu. As-solatu di sini maknanya bukan sholat. Bukan sholat. Ibadah sholat. Tetapi coba kita lihat. Dikaitkan dengan kata setelahnya. Solatu wassalamu ala muhammadin. Berarti was-solatu di sini artinya apa? Solawat. Utawi solawat. Utawi tambahir rahmat takdim. Kemudian. Wa di sini adalah. Ustaz jelaskan. Wayang ini beda dengan wayang tadi. Wa di sini wawu atof. Atof itu termasuk apa Mas? Abian. Nah, atof taukit badal itu termasuk apa? Tawa. Tawabe. Tawabe. Atau isim yang mengikuti Erop sebelumnya. Coba dilihat. As-salamu ini. Ini Eropnya mengikuti. Eropnya mengikuti apa Mas? Abian. Mengikuti as-solatu. Mengikuti as-solatu. Maka dibaca dom. Domah. Baik. Domahnya as-salamu ini. Dibaca domah. Karena mengikuti. Mengikuti as-solatu. Jadi ini atof wawu atof. Baik. Tadi sudah ada muktadak. Coba cari khobar nya mana Mas? As-salamu. Eh? Was-solatu was-salamu. Pantes diberi khobar? Diberi makna iku atau tidak? Contoh. Was-solatu utawi sholat. Iku as-salamu. Keselamatan. Pantes? Coba kita maknai lagi. Was-solatu utawi sholat. Kalau as-salamu ini jadi khobar berarti iku keselamatan. Pantes nama Mauden? Mauden. Mauden. Berarti khobarnya mana? Ala Muhammadin. Ala Muhammadin. Ala Muhammadin ini struktur apa Mas? Jirma Jirur. Jirma Jirur. Ada huruf Jir ala. Artinya apa ala? Ingatasi. Ingatasi. Kata setelah huruf Jir dibaca apa ini disini? Kasroh. Baca Kasroh. Maka dibaca Muhammadin. Baik. Selanjutnya sebelum kita nanti masuk ke khobar. Ustaz ingin tanya. Kata Muhammadin ini. Muhammadin ini mengikuti wajan apa Mas? Ufa'alun. Ufa'alun. Maka termasuk isim? Maf'ul. Isim Maf'ul. Baik. Sekarang Ustaz minta Muhammadin jenengan tasrif istilahi Mas. Hamada yuhamidu tahmidun fawwa. Hamada yuhamidu tahmidun fawwa muhamidun wazhaka muhammadun hamidu' la'atuh hamidu' Baik. Ini tadi kan jadi khobar Mas. Kenapa jadi khobar? Ala Muhammadin ini. Kenapa? Karena setelah memuptadak. Karena setelah memuptadak dan pantas diberi makna? Ufa'alun. Ufa'alun. Dan khobar yang berupa jermat jurur maka menimpan makna apa Mas? Ufa'alun. Coba dimaknai. Mulai dari wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wassalamu ala keselamatan. Wassalamu ala keselamatan ala Muhammadin. Yang ngatasi kan jadi nabi Muhammadin. Assalamu ala keselamatan. Itu tadi ada yang kurang Mas? Coba dimaknai lagi. Ala Muhammadin. Itu tetap. Yang ngatasi kan jadi nabi Muhammadin. Selanjutnya ini belum kita meruja. Tapi Ustaz jelaskan. Disini ada rasulihi ala Muhammadin. Yang ngatasi. Ikut tetap. Yang ngatasi kan jadi nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulihi disini menjadi badal. Badal itu termasuk tawabi. Belum kita meruja. Nanti kalau sudah waktunya akan kita bahas. Dan Ustaz tanyain dengan. Badal itu termasuk tawabi. Maka disini. Apa namanya. Rasulihi mengikuti erob sebelumnya. Yaitu Muhammadin. Rasulihi mengikuti erob sebelumnya. Yaitu Muhammadin. Sama waabdihi. Ini juga sama. Tapi waabdihi ini. Tawabitnya bukan berupa badal. Tapi berupa atof. Wawunya ini wawu atof. Maka dibaca waabdihi. Saat baca lagi. Kemudian. Wa ala alihi lan ingatasi keluargani Nabi. Wa ashabihi lan sahabati Nabi. Minbatihi sahabat. Ini sanggih sahabat. Ini Nabi. Amma ba'du. Sekarang saya minta Mas Abian untuk menunjuk temannya. Fakih. Mas Fakih. Silahkan Mas Fakih. Diaktifkan audionya. Amma ba'du. Ustaz maknai dulu. Nanti kalau sudah sampai muktadah Ustaz tanyai. Amma ba'du. Anapun indalam sahabat dhani. Amdalah. Salawat salam. Faklam. Mongkongertiyoshiro. Faklam ini. Mas Fakih. Kalau kita baca menggunakan. Amsilati. Fak di awal kalimat. Di awal kalimat seperti ini. Ini jadi apa? Termasuk apa? Faklam. Termasuk bayangan titik atau Bayangan titik atau Bayangan titik atau koma baik. Faklam. Baik. Selanjutnya Ustaz akan tanya yang jenengan. Ini belum sampai kita. Karena Faklam ini. Vial Amar. Kita belum sampai. Faklam. Mongkongertiyoshiro. Ayyuhal Harisu. Sekarang Ustaz akan tanya ini. Ayyuhal Harisu. Pertama Ustaz akan tanya yang Ayyuhal Harisu. Ayyuhal Harisu. Ayyuhal Harisu ini isim Vial atau huruf mas. Masih ingat ada rangkaian kata ya Ayyuhal atau Ayyatuhal itu apa? Ya Ayyuhal Harisu. Ya Ayyuhal Harisu. Masih ingat? Ya atau Ayyuhal atau Ayyatuhal itu apa? Termasuk apa? Huruf. Huruf apa? Huruf. Di jilat dua ada. Rumus koeda jilat dua. Huruf apa? Huruf Nidak. Huruf Nidak. Huruf Nidak. Jadi huruf Nidak yang sudah kita pelajari itu ada tiga. Ada Ya. Ada Ayyatuhal. Ada Ayyuhal. Ayyuhal adalah huruf Nidak. Sudah kita ketahui. Nah kata setelah huruf Nidak. Itu pasti isim Vial atau huruf. Al Harisu isim Vial atau huruf. Isim. Kenapa isim? Karena ada Al. Karena ada Al. Selain ada Al. Selain ada Al. Karena jatuh. Setelah kata Ayyuhal. Karena jatuh setelah kata Ayyuhal atau huruf Nidak. Maka disebut dengan Munadak. Ya baik. Nah kita lanjutkan. Masih ingat kaedahnya Munadak yang jatuh setelah Ayyuhal itu harus bagaimana? Harus dibaca Rufaq. Harus dibaca Rufaq. Maka dibaca Ayyuhal. Hari Surah. Dan harus ada apanya mas? Setelah Ayyuhal harus ada apa? Selain Rufaq. Harus ada Al. Harus ada Alnya. Baik. Ini yang membedakan antara Nidak Ya dengan Nidak Ayyuhal. Kalau Ya. Andainya kata Al Harisu ini jatuh setelah Ya. Ya saja. Maka harus dibaca seperti apa mas? Hari Surah kemasukannya dibaca Ya. Ya Al Harisu. Al yakin? Ya Harisu. Ya Harisu. Kalau Nidaknya adalah huruf Ya. Bukan Ayyuhal. Maka tidak boleh ada Alnya. Tidak boleh ada Alnya. Dan harus dibaca. Apa namanya? Rufaq. Rufaq. Kalau Ayyuhal. Kata yang setelah Ayyuhal harus ada Alnya. Contoh. Ya Ayyuhal Nabi'yu. Ya Ayyuhal Rusuluh. Kulu Minat Toibati. Ya Ayyuhal Rojulu. Ada Alnya semua. Baik. Tanya selanjutnya. Coba Al Harisu ini baca dengan rumus A1 mas. Bedakan setiap kata antara? Rumus A1. Bedakan setiap kata antara A, Isim, B, V, Il, C huruf. Itu rumus utama. Kan sudah ketemu Isim. Bedakan Isim antara Makrifat atau Nagirohnya, Makni, Mu'robnya, Muzakar Mu'anasnya, Mufrat, Musana, atau Jemaahnya. Itu Makrifat atau Nagiroh? Makrifat. Kenapa Makrifat? Karena Adalnya. Makni atau Mu'rob? Mu'rob. Kenapa Mu'rob? Bisa berubah-ubah harokatnya. Bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Kemudian Mu'zakar atau Mu'anas? Mu'zakar. Baik. Mu'frat, Tasniah, atau Jemaah? Mu'frat. Baik. Kita masuk ke rumus A2. Bedakan. Bedakan antara Isim, Fa'il, Isim, Maf'ul, Masdar, atau Dimaah. Tidak Isim, Fa'il, Tidak Isim, Maf'ul, dan Tidak Masdar. Ya. Sekarang Harisu, mengikuti wajan apa ini? Harisu, mengikuti wajan. Fa'ilun. 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 Harisu mengikuti wajan Fa'ilun. Maka termasuk Isim? Maka termasuk Isim? Isim, Maf'ul. Eh, Maf'ul? Fa'il. Fa'il. Isim Fa'il, ya. Karena mengikuti wajan Fa'ilun. Baik. Isim Fa'il kan ada konsekuensi makna apa, Mas? Maknanya apa Isim Fa'il itu? Kalau misal, Nama terus jadi Na'imun. Nama tidur, Na'imun. Wongkang. Wongkang. Wongkang turung. Kalau ini Harisu, berarti makna Isim Fa'il itu dia memiliki makna yang tersimpan adalah makna Wongkang atau Barangkang. Kalau ini Ustadz maknai, Harisu ini hak, roh, sodenya, fi'il mandinya adalah maknanya adalah gerangsang atau semangat. Maka Harisu ini artinya apa? Wongkang. Wongkang. Semangati. Wongkang semangat. Oke. Ayuhal Harisu, he'e Wongkang. Semangat atau he'e Wongkang. He'e Wongkang. He'e Wongkang. Wongkang gerangsang. Coba dimaknai lagi. Fa'lam. Wongkang ngerti ya, siroh. Ayuhal Harisu. Fa'lam. Ayuhal Harisu. Wongkang ngerti ya. He'e Wongkang. Wongkang semangat. He'e Wongkang semangat. Baik, terima kasih Mas Fakih. Selanjutnya saya minta Mas Fakih untuk nunjuk temannya. Silakan Mas. Tunjuk siapa? Mas Wafiq. Mas Sakhi Wafiq. Silakan Mas Sakhi Wafiq. Audionya diaktifkan. Entah. Ya, sampun. Gambarnya ditampilkan. Karena nanti masuk YouTube nanti. Baik. Mas Sakhi Ustaz Tanyai. Tadi Mas Fakih sudah membaca Ayuhal Harisu dengan rumus A1 dan A2. Saya tanyai sekarang Mas Wafiq untuk membaca kata setelahnya. Silakan dibaca Mas. Malaku tiba hasil ilmi. Malaku tiba hasil ilmi. Pertama kita ketemu dengan kata Allah dulu. Saya tanyai Allah dulu. Allah ini baca dengan rumus utama Mas. Rumus utama. Bedakan kata setiap. Bedakan kata setiap. Rumus utama. Bedakan kata. Bedakan setiap kata antara. Antara A isim B. C huruf. Ala itu termasuk isim B atau huruf. Huruf. Huruf apa? Huruf cer. Artinya apa? Yang atasih. Baik. Kemudian. Kan sudah ketemu ala huruf jer. Kita masuk ke kata setelahnya. Silakan dibaca. Ya ku'ti basil. Ya ku'ti basil ilmi. Ya ku'ti basil ilmi. Ini ada dua kata. Ada dua kata. Gabungan dua kata. Kata pertama. Tanpa al tanpa tanwin. Kata kedua dibaca. Jer atau kasro. Maka struktur ini disebut apa mas? Idofa. Idofa. Mana mudof? Mana mudof ilahnya? Iktibasi mudof al ilmi mudof ilah. Baik. Iktibasi mudof al ilmi mudof ilah. Iktibasi. Kenapa kok dibaca tanpa al tanpa tanwin mas? Karena menjadi mudof. Menjadi mudof itu harus bagaimana? Tanpa al tanpa tanwin. Oke. Kemudian al ilmi kok dibaca kasro al ilmi? Karena menjadi mudof ilah. Menjadi mudof ilah hukumnya dibaca? Jer. Baca jer. Tanda jirnya dengan? Kasro. Baik. Sekarang ustad akan tanyai. Ustad akan masuk ke rumus A2 langsung. Untuk cepat. Karena waktu kita terbatas. Iktibasun. Ini mengikuti wajan apa? Iktibasun. Mengikuti wajan iftialun. Baik. Ustad minta untuk jirkan tasrif istilahkan. Iktibasun. Di tasrif. Iktibasun. Iktibasun. Iktasibu. Iktisabun. Eh. Jangan kebolak balik. Ulangi. Iktibasun. 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 berarti mengikuti wajan maka termasuk apa kalau ini kita cari di dalam kamus akar katanya apa mas taknya ini tambahan taknya baik kalau iktibasun ini artinya adalah mengambil coba dimaknai ala kutibasil ilmi ala kutibasil ilmi ingatasi ngambil ingatasi jiko ilmu atau ngutip ilmu baik silahkan dimaknai mulai fa'lam ayyuhal hari so'ala kutibasil ilmi fa'lam fa'lam maknanya apa tadi sudah maknai mongkong 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 rote nona siroh terus ayyuhal hari so'ala kutibasil ilmi su'ala kutibasil ilmi wongkang semangat wongkang semangat wongkang semangat ala kutibasil ilmi ingatasi ngutip ilmu ingatasi ngutip ilmu atau ingatasi lurung ilmu baik sekarang mas siapa tadi wafik tunjuk temanmu satu mas ula mas ula baik silahkan diaktifkan audionya mas ula mas ula hello silahkan dibaca almuhiru sampai di kata yang ada komanya almuhiru minafsihi sidokor rohubati vihi baik kita tadi sudah mempelajari apa namanya yang muktadak khobar di jumlah ini di kalimat ini di paragraf ini sebelum kita temui jadi tidak apa-apa nanti kita akan pelajari lagi tapi intinya kita sudah pelajari tentang muktadak khobar di bagian atas tadi nah sekarang kita akan mempraktekan rumus utama A1 dan A2 untuk membaca kata almuhiru ini saya minta mas ula untuk membaca almuhiru dengan rumus utama rumus utama bedakan kata antara isim, fiil, dan huruf itu isim, fiil, atau huruf mas isim isim kenapa isim? ada alnya nah ada alnya kemudian masuk ke A2 A1 rumus A1 rumus A1 bedakan isim antara makrifat nakirahnya mabeni mukrobnya mudakar mu'anasnya mukrat sana jamaknya baik al mudihiru itu makrifat atau nakirah? makrifat makrifat kenapa makrifat? ada alnya mabeni atau mukrob? mukrob kenapa mukrob? bisa dirubah-rubah oke mudakar atau mu'anas mudakar kenapa mudakar? tidak ada tanda mu'anas oke mukrat tasni atau jamak? mukrat kenapa mukrat? tidak ada tanda mu'fratnya tidak ada tanda jamak mukhananya oke kemudian masuk ke A2 isim fa'il, isim ma'fol, atau masdar mengikuti wajan apa itu? mudhirun mengikuti wajan mudhirun maka termasuk isim? fa'il fa'il berwajan apa tadi? mudhirun silahkan di tasrif istilahkan mudhirun diperhatikan mengikuti wajan mudhirun maka tasrif istilahnya diperhatikan mudhirun 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 baik mudhiru itu akar katanya asli yang huruf aslinya apa saja mas? selanjutnya ustad tanyain jenengan kalau adheru kalau adheru fi'il madinya tadi artinya adalah menampakkan berarti almu bihiru artinya apa? kan isim fa'il berarti punya makna apa? seperti har wongkang berarti almu bihiru wongkang nampak ake wongkang nampak ake baik disini dibaca hiru bukan jadi muktadak ya disini jadah almu bihiru domah karena dia menjadi na'at atau sifat termasuk tawabi nah kembalinya kemana ustad kembalinya ke kata sebelumnya almu bihiru yaitu alharisu kembalinya ke alharisu maka dibaca domah rofa almu bihiru kang mertela ake min nafsihi sangking awak diwine wong sidukar rohmat sidukar rohmat ini termasuk apa namanya idopa pelengkap jadi maf'ul be sangking awak diwine wong sidukar rohbat yang benerai demen fihi yang dalam ilmu dan domir hi ini kembali ke yang mufrat mudakar ilmu iktikbas il ilmi sebelumnya kemudian wawu wawu ini wawu atof wawu atof wawu atof wawu ini wawu atof ustad kasih keterangan dulu wawu atof maka dibaca farto mengikuti wajan eh mengikuti erop sebelumnya farto bukan parto ya tapi farto ini mengikuti erop sebelumnya yaitu sidukar mengikuti sidukar ini maka dibaca fatha harus saya jelaskan karena sebentar lagi waktunya akan habis farto ta'atusi ini termasuk idufah ini idufah nah farto ta'atusi lan apa jengane bahanget ngorong ilaihi mareng ilmu jadi ta'atusi ini mengikuti wajan tafak mulun maka termasuk masjad kalau ditasrif ta'at tosyah ta'at tosyu ta'at tusun dan seterusnya contoh lagi yang ada muktadak khobarnya ustad akan tunjukkan jadi kalau yang pertama tadi kan muktadak khobar ini alhamdu muktadak karena dia isim ma'rifat yang berupa al di awal kalimat kemudian wassalatu ini muktadak isim ma'rifat yang ada alnya di awal kalimat jadi muktadak ada lagi muktadak jenis yang lain ada di bawah kita akan lihat waktunya tinggal sebentar ini satu dua menitan ini fa'an tasa envi hadimidinika ini ada fa' fa' ini di awal kalimat termasuk dalam amsinati disebut bayangan titik atau koma kemudian anta ini adalah isim domir isim domir masuk dalam kategori isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi apa mas ulia isim domir atau isim ma'rifat di awal kalimat menjadi muktadak nah sa'en ini menjadi khobarnya fa'an ta mangkuk utawi siro sa'en iku wongkang lumaku di hadimidinika yang dalam merusak agomo siro ini niatnya wak dewi dalam tolabul ilmi ini tidak benar ini maka kita sama saja menjadi orang yang berupaya merusak agama kisah kurang lebih seperti itu muktadak khobar ustaz mohon untuk ditelaah lagi muktadak khobar besok-besok akan kita lanjutkan lagi tentang muktadak khobar plus nanti ada nawasih ada nawasih nawasih apa itu nawasih adalah kata-kata yang merubah fungsi atau struktur muktadak khobar baik saya kira cukup nanti akan ustaz share gambarnya terima kasih mudah-mudahan meskipun sebentar dan sedikit ada manfaatnya dan ustaz berpesan kepada jenengan semua ketika romantun ini jenengan jengan jengan dan seterusnya ustaz mohon untuk jengan jengan sambil diamati dipraktekan kaedah-kaedah yang sudah dipelajari dari amsilati antara lain rumus utama itu kalau setiap kata setiap kali jenengan terus menemukan kata tanyakan dari diri jenengan kata itu masuk isim atau fiil atau huruf kalau isim bagaimana makrifat atau menakirahnya dan seterusnya kemudian kalau jenengan menemukan isim makrifat di awal kalimat jadi muktadak atau tidak akan dianalisa baik saya kira jeniknya kita tutup dengan doa kafarutul majlis secara bersama-sama subhanakam wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum Allahul muwaffiq ila akwamit tariha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati